Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan menge-review suatu livery terbaru lagi ini adalah livery Panemwa Trans dari Mas Ilham seperti yang kemarin ini masih dari bus double deker dari Mas Angga Sopro dan Pak Farid Madyawan untuk status modnya adalah sell ya untuk liverynya pada kesempatan kali ini berbeda ya karena kalau livery kemarin itu sell atau berbarier walaupun ini adalah livery free limit group ya jadi kalian bisa mendapatkan livery ini secara gratis di grup dari double deker Mas Angga Sopro dan Pak Farid Madyawan ini ya Oke sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya langsung saja tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita review untuk diperlukan untuk dari atas ini seperti yang kemarin ya dan tulisan Z-13 SD dan pariwisata untuk yang atas ini tidak ada perubahan dan untuk topiknya di sini ada semacam logo bintang lima ya dari busnya ini dan untuk strobonya seperti yang kemarin sudah RGB yang sangat ciamik sekali untuk strobonya dan running tagnya ini juga eh RGB disini untuk tulisannya karena sudah warna-warni untuk running tagnya di sini dan tak lupa di sini ada semacam stiker angkutan mudik 2021 dan dibawahnya ada tulisan panomwa trans yang berwarna putih di sebelah tirinya ada logo adiputro dan kanannya ada skania lalu di tengahnya ada logo dari skania atau lambangnya dan disini untuk plat nomornya ini plat nomor B ya 1991 DK untuk plat nomornya dan disini untuk winglet nya berwarna biru muda sesuai dengan bodinya ini dan untuk bodi sampingnya seperti ini ini busnya sangat unik sekali ya karena untuk busnya ini ada gambar dari tokoh kartun dari Jepang ya ini Doraemon siapa sih yang enggak suka dari kartun Doraemon pastinya banyak yang suka ya eh mulai dari anak kecil sampai orang dewasa siapa sih yang enggak suka Oke untuk di deck atas bagian kaca disini ada tulisan bus pariwisata lalu di belakangnya ada logo dari fasilitas bus dan di belakangnya lagi ada kaca wonderful Indonesia dan ada gambar Doraemon yang memakai paling-paling bambu yang sangat besar sekali ya disini ini keren banget lalu untuk di deck bawah atau di deck bagian dua kaca bagian dua ya maksud saya disini ada lambang dari skania dan ada tulisan skania conserve transmission lalu untuk di bodinya disini ada tulisan panemwa trans seperti biasanya ya dan ada tiga eh gambar dari Doraemon dan ada strippingnya yang berwarna biru dan putih yang menambah kesan eh bagus ya alias manis dari bus ini untuk doofnya atau wild ofnya sendiri ini berwarna biru muda untuk wild ofnya untuk kepetnya berwarna hitam hitam polos untuk kepetnya ini dan kita cek bagian belakang untuk bagian belakang yang disini disini ada tulisan jet bus 13 SDD lalu dibawahnya lagi ada pariwisata dan link channel Youtubenya dari Mas Ilham silahkan di subscribe ya untuk channel Youtubenya lalu ada tulisan logo adeputro dan dibawahnya lagi ada panemwa trans dan dibawahnya ini ada adeputro dan skania dan disini di grill mesin ada logo atau gambar dari Doraemonnya lagi ya dan untuk di kepetnya disini sangat unik sekali biasanya kepet-kepet kepet itu kan identik dengan kata-kata yang sangat-sangat ya tetapi ini beda dari yang lain ini kepetnya Doraemon dan kawan-kawan seperti Robita, Jizuka, Jayon, dan Sunio ya dan tak lupa disini ada nomor WA dari Mas Ilham nanti bila kalian berminat dengan mod sale yang kemarin nanti saya sertakan lagi ya untuk WA nya atau link Facebooknya untuk liverynya seperti ini untuk livery sampingnya kurang lebih sama ya seperti bagian kirinya langsung saya mengecek bagian interior sebentar Aduh Oke kita cek untuk bagian interior untuk bagian interior itu seperti ini ya untuk interiornya ini sangat unik sekali untuk kacanya karena berwarna putih ya biasanya kan kacanya tuh cuma polosan tetapi ini sama Mas Ilham itu dikasih semacam efek kabut ya tadinya supaya beda lebih dari yang lain gitu dan untuk TV kecilnya disini ada semacam menampilkan YouTube ya mungkin ini sudah Smart TV untuk entertainment di bagian interior dari bus ini jadi sudah update ya malahan gimana ya up to date gitu kan kebanyakan dari bus-bus pariwisata sekarang itu sudah menggunakan TV-TV yang bermodelkan Android ya sudah tidak memakai VCD atau flashdisk lagi ya sekarang kebanyakan itu sudah streaming di YouTube ya jadinya untuk penumpang itu bisa memilih film atau musik yang disukai di YouTube ya oke mungkin kalian jika berminat dengan livery serta modnya silahkan hubungi link yang ada di bawah ya dan jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya dan jangan lupa kalian subscribe kepada channelnya Mas Jula Medi Mas Ilham dan Mas Elbiswit ya nanti itu banyak banget untuk livery yang bakalan di share secara gratis di channel YouTube-nya beliau-beliau ini ya Oke mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya Fabri Zetan channel salam busit malani bukan salam dari pinjai